Karakter baru lagi, ini kayak ganyu hanya Ulti, bertiga guys Bisa combine ulti, anjay Ya oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi Dan kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik Yap, kali ini kita akan mereview game baru yang baru aja rilis Yaitu Aether Geyser Hmm, seperti apa untuk gameplaynya? Katanya sih ini mirip banget dengan Honke Impact plus PGR Wow, sepertinya luar biasa ya So, ini adalah lampilan dari login screennya teman-teman Kalian bisa lihat disini ada kota dan berbagai macam bentuk gedung-gedung percangkar langit ya guys ya So, jadi disini kalian bisa login memakai yang namanya nomor telepon China Atau pakai Bilibili account Jadi buat teman-teman yang punya Bilibili account Silahkan login pakai Bilibili accountnya di game ini ya Dan yap, Bang Wizi disini memakai APK yang dari Bilibili Kalau untuk APK di platform lain, Bang Wizi nggak tahu apakah dia loginnya Kita pakai yang lain Oke, disini Bang Wizi sudah login Dan ya Oke, kita akan login aja Oke, loading Dan Oke Disini ada Oh, nama-nama guys Nama kita tulis ya Let's go Oke, ada CG-nya teman-teman ya Oke Oh, disini ada dialog buat otomatis Ada dialog buat cepetin Dan sebagainya ya Ya, untuk story awal-awal Karena tulisannya Cina, Bang Wizi juga nggak ngerti Jadi kita skip-skip gaming ya guys ya Oh, ternyata disini ada beberapa Pulau Eh, bukan guys Ini gedung yang nyambung satu per satu ya Luar biasa Konsepnya oke sih Modern banget Dan gila juga sih Oke, kita skip aja ya guys ya Oke Disini ada robot-robot Ya, robot-robot lah ya guys ya Oke, disini ya Kita skip aja Disini ada Musuhnya ini ya Baru ya musuhnya ya Oke Untuk story-nya Bang Wizi belum mendalami ya Jadi belum tahu banget Jadi nanti Bang Wizi coba-coba baca ya Oh, disini ada organisasinya nih guys ya Oh, silhouetnya cewek-cewek guys Oke Nah, yang suka nih dengan cewek-cewek Cantik-cantik ya Ten Apa itu? Ten Ya, pokoknya ten lah Ada tulisan ten-nya ya guys ya Oke Ah, ini dia guys MC kita guys Ya Si MC-nya Oke Wow Wow Ada bocilnya juga guys Wow Wah, ini kalau main di emulator Memang agak kurang stabil ya teman-teman ya Oh, oke Loading Nah, disini kita mulai bertarung nih teman-teman Oke Karena disini belum ada settingan grafisnya Jadi ya Seadanya dulu aja ya guys ya Untuk grafisnya Kita ikutin dulu Petunjuk-petunjuknya Sehingga kita bisa Ke settingan grafis Jujur aja Ini agak patah-patah ya teman-teman Main di emulator Gue juga gak ngerti kenapa Oh, ini ada skill-nya guys Wuh Keren-keren-keren Oke Kita pake skill-nya guys Wah, ada skill-nya banyak sekali guys Widih, cakep guys Well, 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 well Well, ini untuk sekelas game mobile Oke-oke aja sih menurutku Dan Sangat-sangat memukau Untuk art style-nya Oh Order Hmm, naruhoto Naruhoto Ternyata ada cutscene lagi Oke teman-teman Oh, danger What happened to you? Oh Wow Apa itu? Wah, ini adalah boss-nya teman-teman Wow Oke, kita akan berhadapan dengan si boss ini Oh, kita evade Oke, sip Nice Kita hit guys Skill Jeberet Oke, kita skill lagi guys Kita skill lagi guys Oke, nice Duh, ini Cakep guys Cakep Skill lagi guys Skill lagi Nice Skill Nice Skill lagi Aduh, waduh Aduh, 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 aduh Kita evade Jangan lupa evade teman-teman Oke Oke Awas Awas, 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 awas Evade Aduh, anjay Hmm, hmm Oke, nice Jadi skill-nya disini ada 4 ya guys ya Hmm Mantap, mantap Wih, cantiknya ceweknya ya Eh, disini ada dialog lagi teman-teman Kita skip-skip aja Karena abang isi juga sendiri gak tau Oke, disini ada kayak picture-nya ya Ilustrasinya Jadi kita skip lagi ya teman-teman ya Dialognya ini ya Oh, ini untuk endingnya seperti ini guys Oh, boleh, boleh, boleh Oh, ada dialog lagi teman-teman Oke Oh, ini komandan ya ibaratnya guys ya Oke, komandan gitu deh Kita skip Cantik juga ya komandannya ya Wah, luar biasa Oke, disini kita tutor lagi nih kayaknya guys ya Oke Kita let's go Langsung skill ya teman-teman ya Jebret Langsung skill juga teman-teman Jebret Kita skill Nice Untuk pergerakan ya Ini abang isi akuin memang gak semulus honkai Tapi Udah oke kok Masih terbilang oke loh Oke loh Terbilang oke loh Dan untuk combo style dan sebagainya juga Ini sangat unik sih Ini baru satu karakter ya abang isi lihat ya Karena ini baru-baru mulai Nanti so kita akan mainin deh ya Lanjutin Dan mencari karakter yang lain Nah ini ada ultimate-nya nih yang di atas ini nih guys Jadi ya guys Ultimate-nya Biasa ya Mungkin karakter lain lebih luar biasa teman-teman So nanti kita tunggu aja deh Ya Apa bisa gajah atau tidak Kayaknya bisa sih Namanya juga game gajah Pasti bisa gajah Dan kita mendapatkan Ya karakternya Untuk post endingnya Oke Untuk Oh ini karakter nih guys Kita dapet Ya Si lolai tadi ya guys ya Nah ini adalah tampilan interface Dari Seperti ini guys pemilihannya Ya awal-awal masih terbilang Biasalah ya guys ya Tapi mudah-mudahan Kedepannya lebih bagus lagi Disini kita bisa memakai max 3 karakter ya guys ya Oh ini ada dialog lagi Kita skip aja Dialognya Bedanya Untuk game ini dan game yang lain Karakter ini bisa kita deploy sendiri tuh guys Ya dia ikut bisa bertarung Jadi gak ganti-gantian Jadi ini berbeda ya Dibanding dengan game RPG lain Yang dimana kita ganti-gantian Maka karakternya Nah kalau ini Kita bener-bener Dibantu tuh Jadi support dia tuh Nah tuh dia ikutan nge-hit juga Oh ini apa nih Tanda merah-merah nih Oh bisa nge-ulti teman-teman Ya Jadi Teman kita ya Atau supportnya Itu bisa nge-ulti Satu tim sama kita guys ya Udah gitu Dibantu juga nge-hit Wah enak banget sih ini Kalau misalkan maxnya bertiga Berarti nanti ya bisa bertiga dong Jadi kita ada asisnya Atau bantuannya guys ya Kalau Lebih tepatnya tumbal lah ya Tukang PB Oke Jadi nanti sesuaikan aja Karakternya masing-masing ya guys ya Kalau misalkan lawan ini Kalian pake karakter ini Pasti ada rollnya segala macem deh ya Untuk game ini guys Oke Disini kita coba bantai dulu Semua musuhnya Ya ini ultinya Sikat Jebret Oke Aduh seandainya ada versi PC-nya gitu ya Jangan main di emulator Karena emulator itu menurut BWC kurang stabil sih guys Agak patah-patah sedikit Ya Oke disini ada dialog lagi Ini juga bisa kita hide sih sebenernya Nah ini bisa kita hide Tapi kita skip aja ya guys ya Karena ya gak ngerti juga Untuk story-nya Nice Dapet karakter baru lagi Ini kayak ganyu hanya Oke Kita skip-skip gimang ya guys ya Nice Oke ditambah lagi guys Karakter ganyu ini Aduh mirip banget ya Nah ini dia BTW ini gak ada Lockoutnya ya Tombol lockoutnya teman-teman ya Disini Emang kayaknya kita harus tutorial dulu deh Baru bisa lockout Ini gak ada tombol Gak ada tombol lockoutnya teman-teman Gue juga bingung ya Oke Oh bossnya ini guys Hmm Oke terbang dia Wih di gila Pengenalan bossnya seperti ini ya guys ya Oke Nah ini adalah untuk lock ya guys ya Lock musuh tuh Kalian tinggal pilih mau yang mana Jadi gak mencar-mencar serangan kalian ya Ketuju pada satu musuh yang di lock aja Kayak gitu guys Enak ini guys Daripada Apa Auto lock gitu kan Mencar-mencar Biarin aja yang kruco-kruconya Teman-teman kita aja yang bantai gitu ya Oke nice Ulti Cakep Ulti lagi Cakep Nice Wow Keren gak sih Keren dong Ini Wow Luar biasa guys Keren ini sih Keren 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 Oke Ada CG Oke CG Oke CG CG Oh ancur guys Ininya Oh my god Oh Wow Luar biasa Oh apa itu Bossnya lagi cuy Baik sekali Wah ini kayaknya Seru nih lore nya ya Jadi nanti Mbak Mizi Bahkan Pahami dulu deh Untuk cerita dari game ini ya Mudah-mudahan menarik sih ceritanya Tentang apa Dan sebagainya ya guys ya Awas guys Waduh Kita harus jago event juga nih guys Nice Hati-hati ya Disini eventnya ada yang namanya Cooldown Jadi gak bisa sembarang event Dilimit Kayak yang namanya PGR Oke Gak kayak Honkai Jadi mana gak dilimit Ini dilimit Temen-temennya Oke Bang Mizi kata-kata lagi Ini dilimit Aduh-duh Jadi Hati-hati dalam Meng-event Ya Hati-hati Dan pikirkan Matang-matang guys ya Oke Kalau musuhnya jauh kayak gini Mendingan gak usah Nge-event deh Sing Ulti boss Coo Ah nice Mana nih musuhnya Oh ini dia guys Sikat bro Sikat Ulti dong Ayo ulti Jebret Nice Kita sikat boy Ini CD dari Skillnya Karakter kita main Kan cukup Singkat juga guys Jadi gak Nunggu terlalu lama ya Oke Oke Ada apa ini Apa-apa Ulti Bertiga guys Bisa combine Ulti Anjay Waduh Gila Gila guys Keren Cuk Keren 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 Luar biasa Oke Ini ada Ilustrasinya lagi Kita skip Aja Untuk ilustrasinya Oh ada lagi nih guys Commandannya Luar biasa Cantik-cantik ya Commandannya ya Oke kita skip aja Yang satu Megane Yang satu Blonde Wah Perfect guys Kita skip 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 Oh dapet karakter lagi guys Yari-yari Eh bukan karakter ini Apa itu tau deh Itu bukan karakter Apa nih Oke kita ikuti tutorialnya Oh naikin weapon ini guys Oke Oke Buat naikin weapon Ini apa Oh ini kayak ibaratnya Atributnya lah ya guys ya Oh Naruhoto Naruhoto Oh disini ada Dialogin temen-temen Ada dialogin Disini tadi kita juga Bisa kira tribut Dan ini adalah Karakter-karakter yang Baru saat ini ya guys ya Ya oke temen-temen Disini sudah ada Settingannya Ya simple banget Settingannya disini Di atas fps Kita pake 20 fps Disini kayak Efek-efeknya Atau resolusi Dari gamenya Atau teksturnya Yang ini adalah Hike Lalu disini Untuk efek Theme ya Kita hikin aja Disini HDR Disini juga ada Atia liat Ratsing Dan ya Berbagai macam lah ya guys ya Jadi kita okein aja Full rata kanan Mentokin Oh disini ada yang namanya BGM nya Ini masih 50% Lalu disini Apa ya ini Mungkin Gamepad nya ini sih Ya ini Kontrollernya Jadi ya Kita gak usah utak-atik lah Kalau itu kontroller ya Seperti ini aja So Jadi kayak gini guys Gameplay dari Item Geyser nya Dan ya Untuk fitur-fitur lainnya Mungkin nanti Bang Wizzy jelaskan Secara bertahap Itu aja Untuk sekarang ya Untuk first impression Gameplay nya Seperti itu Gimana menurut kalian Dan pandangan kalian Mengenai game ini Apakah nanti Kedepannya ada global Atau tidak Bang Wizzy juga Gatau Oke itu aja Untuk game play nya Kali ini Oke buat kalian Selamat beraktifitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Tapi kalau udah Buka puasa ya Bye bye Sub indo by broth3rmax